Oke, tapi ada tuntutan untuk pemungutan suara ulang? Nanti kita lihat, masih dikaji oleh tim kami. Oke, masih dalam kajian soal ini. Kalau dari Pak Marwarar, peluangnya seberapa besar begitu untuk bisa kemudian ini dilanjutkan untuk diproses soal sidang sengketa pilkada ini, soal partisipasi pemilih di Jakarta yang cukup rendah? Kalau dari sepengalaman Anda sebagai hakim MK? Ya, jadi dinamika yang harus ada nanti di MK itu tentu saja harus ada respon atau tanggapan dari penyelenggara lebih dahulu. Dan kemudian kalau memang komplain atau pengaduan-pengaduan itu ada yang dimasukkan kepada Bawaslu tetapi tidak direspon, itu tentu bisa kita angkat menjadi sengketa yang prosesnya, yang mempengaruhi hasil. Tetapi tetap juga bahwa ketika putusan MK di masa lalu tentang ini telah merubah hak memilih itu bukan hanya didasarkan CE6 itu saja, tetapi kalau penduduk itu warga negara yang sah sebagai hak konstitusi tidak boleh dihambat-hambat itu. Oleh karena itu tentu saja di dalam satu demokrasi memang dibutuhkan apa yang dikatakan inisiatif sendiri dari para rakyat yang ikut dalam pesta demokrasi seperti itu. Tetapi kemudian kalaupun misalnya ini akan dibawakan ke MK tentu saja nanti signifikansi yang bisa di potensi signifikansi mempengaruhi hasil itu juga menjadi suatu pertimbangan dari hakim MK nanti untuk bisa mengangkat ini menjadi suatu putusan yang dibawa ke dalam pokok. Sehingga mungkin menurut saya nanti kalau tidak bisa dibuktikan dengan proses, sengketa proses yang sudah ada dan bukti yang lain, maka biasanya dinyatakan gugatan seperti itu menjadi tidak dapat diterima atau Newton-Funk Verklart. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih telah menonton!